Seorang dosen di salah satu kampus keperawatan di Kota Batam, Kepulauan Riau, tewas mengeraskan korban diduga, dibunuh, dan kemudian disiram dengan bensin, lalu dibakar oleh sang suami. Inilah Ahmad Yudha Siregar, pelaku yang diduga membunuh Teti Rumondang Harahap, dosen dan juga mantan direktur RSUD Padang Sidemuan, Sumatera Utara. Ahmad tak berkutik usai diringkus aparat Satres Krim Polresta Barelang dan Polsek Batuaji, Kota Batam. Tersangka Talain merupakan suami kedua dari korban. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu lalu, saat hendak kabur ke Kota Medan. Tersangka digelandang ke Batam usai ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara memukul bagian leher dan kepala berulang kali hingga meregang nyawa pada Jumat lalu. Setelah dianihaya, korban kemudian disiram dengan bensin, lalu dibakar. Emosi apa? Emang apa salah korban itu? Sudah tiga kali, dua kali informasi ke saya, Pak. Sekali di depan mata aku itu, Pak. Di setimpuan kemiru, Pak. Bisa kau buktikan? Dan tiba-tiba ada CST di situ dosen, Pak. Nanti dia ngadukan sama kakak kami, yang menikahkan kami. Meski menurut penuturannya, aksi pelaku didasari karena rasa cemburu oleh adanya orang ketiga, polisi tidak lantas percaya begitu saja. Penjidik akan terus mendalami motif pembunuhan ini. Untuk motifnya masih kita dalami, yang jelas besok, insya Allah mungkin kita akan expose untuk perkara ini. Karena memang dalam hal ini, yang menangani perkara adalah Polsek Batulaji. Dan besok kita insya Allah akan dirilis, diexpose. Kemudian dari Polres itu hanya membackup ya. Pelaku lihai dalam melarikan diri. Sebelum diringkus, pelaku sempat kabur ke Pekanbaru hingga ke Jambi dan kembali ke Pekanbaru, Riau. Awliya Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.